selamat menikmati bagaimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat ya dan juga selalu tetap bahagia amin nah ini tuh kelanjutan dari video yang kemarin jadi ini tuh kegiatan aku dari siang ke siang ya kurang lebih seperti ini ya jadi kalau misalnya rada-rada bergeser kalau dari jam-jam yang sudah ditentukan misalnya itu tidur mereka bergeser gitu ya nah itu kegiatan selanjutnya itu juga bakalan bergeser nah jadi disini tuh aku ngebiasakan mereka kalau misalnya si abang pulang sekolah nah itu langsung makan siang ganti baju terus masuk ke kamar ya masuk ke kamar itu sekitar jam-jam 1 atau jam tengah 2 gitu karena nanti di kamar juga mereka itu bakalan main lagi ya jadi terkadang mereka itu tidur siangnya agak-agak molor kalau misalnya masih ngecas gitu baterainya oh iya terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah klik video aku yang udah ngedukung channel aku makasih semuanya aku doakan semoga selalu sehat selalu bahagia dan segala apa yang direncanakan bakalan tercapai amin ya rabbal alamin nah buat kalian semua yang belum gabung boleh dong di tekan tombol subscribe-nya like-nya dan juga komen-nya ya makasih ya semuanya nah disini tuh si abang udah pulang sekolah ganti baju langsung makan siang nah disini tuh aku biasakan sedini mungkin kalau mereka itu oh jam segini tuh makan jam segini tuh tidur gitu biar mereka itu gak lupa gitu kan nah disini tuh kami udah masuk kamar aku juga udah sholat jadi mereka ini lagi main nanti capek sendiri baru deh tidur kalau misalnya si adik ini mau kayak mana ceritanya langsung tidur dianya apalagi kalau misalnya di klonin ya tapi kalau misalnya si abang wah janganlah pasti ngecas dulu baterainya nah ini tuh udah siang hari eh maksudnya sore ya sore ini tuh sekitar jam tengah 6 atau jam 6 gitu lah ya disini tuh mereka belum mandi temen-temen karena ya gitulah masih mau main lagi ini tuh aku nyusunin mainan mereka ini mungkin satu hari bisa berapa kali ya karena habis disusunin disapuin ya berantakan lagi gitu kan dan mereka itu gak ada bosennya gak ada capeknya buat ngeberantakin mainannya gini loh pasti itu ada aja saatnya ini si adik udah aku bukain ya bajunya sama celananya cuman apa ya tinggal pake pempes aja adiknya karena bajunya tuh basah ya karena adik tuh kalau misalnya minum nah ini tuh aku masih belajarin dia minum pake gelas gitu kan cuman ya gitu minum pake gelas pasti tumpah-tumpah dibuangin dia gitu loh jadi ya udah deh gitu lah dayanya sambil main-main bola nunggu aku ngeberesin rumah ya jadi sore hari ini sebelum mandi aku beresin rumah dulu gitu lah pokoknya nah gak lupa ya ini tuh aku mau ngasih makan si Black jadi ini tuh aku lagi ngisi ulang makan dia lanjut ya sapunya sampai ke depan pintu gerbang biar nanti cita-citanya tercapai pernah denger gak sih istilahnya kayak gitu kalau misalnya aku itu sampai habis biar nanti cita-citanya itu tercapai gitu jadi masih terengiang ya di kepala aku oke lah ini tuh udah selesai mandi mereka jadi ini tuh ya gitu lah ya bisa dilihat nah disini tuh Alhamdulillah mereka itu udah pake baju udah rapi ya tinggal nyerek-nyerek lagi ya nah habis ini tuh aku mau sholat dulu habis sholat maghrib aku ngasih makan mereka makan malam terus nanti sholat isha terus nanti lanjut main-main lagi mereka nanti sekitar jam 9 atau jam tengah 10 itu udah masuk kamar gitu ya tapi disini tuh karena nunggu suami aku pulang kadang suami aku tuh pulangnya tuh malam ya malam lah pokoknya lah jadi jam-jam 9 itu kami udah masuk kamar gitu tapi kalo misalnya suami aku pulangnya cepet ya paling jam 10 jam 11 gitu masih di luar gitu loh cuman ya gitu lah pokoknya ya nah disini tuh aku bukan ria atau gimana ya cuman aku nge-share aja kalo misalnya beginilah kegiatan aku gitu temen-temen nah ini lanjut pagi harinya ya biasa lah ya tidak hari tanpa menyusun-nyusun mainan mereka jadi tadi malam itu makan makan malamnya gak aku record ya temen-temen karena memang udah capek banget gitu loh jadi ya udah deh ini pagi harinya aja aku langsung nge-tag videonya nah sorry ya kalo misalnya dubbingnya aku ini lagi rada-rada ada suara kicauan si black terus ada bunyi suara-suara si adik ya karena memang mereka tuh lagi main di deket aku gitu temen-temen jangan lupa ya ini tuh disapu-sapuin aja ya semana bisanya kita aja ya temen-temen karena kalo misalnya bersih-bersih-bersihnya itu gak bakalan tercapai ya ya cuman mimpi aja deh karena nanti habis dibersihkan yang tidak seberapa ini pasti bakalan kembali berserak yang penting nanti untuk dodo atau untuk main-main si bocil itu udah tampak bersih rapi gitu kan jadi kita juga gak was-was ada serangga atau gimana gitu loh nah disini tuh aku mau nyapu bagian teras tapi sapu aku ini patah ya ini yang kemarin aku main bola sama si adik nah ini tuh aku ditemenin ya sama suamiku jadi ini tuh aku blur karena beliau tuh cuman pake boxer aja gitu kan nah jadi disini tuh sekalian ya curhat mama dede gitu sekalian ngomong dari hati ke hati ya tidak lain dan tidak bukan merepet juga deh aku karena memang disini tuh kami nyiapkan waktu walaupun cuman 5 menit aja itu bisa ngomong gitu ya kan ini tuh mau apa ini tuh gimana apalagi yang belum kayak gitu-gitulah pokoknya jadi ya apa sih yang harus kita capai gitu loh temen-temen pokoknya gitu lah ya aku juga bingung loh gak jelasnya gimana gitu kan nah ini tuh aku mau ngantar si abang sekolah jadi dianya tuh pake baju yang semalam ya karena disini tuh bajunya belum kotor kali belum bau kali gitu ya karena kan kebetulan di sekolahnya dia tuh pake AC jadi gak pala keringatan kali gitu kan ya terkecuali kalau misalnya baju si abang itu udah jorok udah kurang enak dicium ya itu langsung dia aku ganti cuman ini sih masih bisa lah ya lanjut lah ya ini tuh aku mau ngantar si abang ya disiapkan dulu lah apa yang harus diapain gitu rempong banget ya bun disini tuh aku lagi bawa baju buat di laundry ke baju suami aku yang warna putih-putih ya sekalian juga lah ngantar si abang gitu kan sekalian ngantar ke laundry gitu temen-temen dan hari ini tuh aku gak masak ya jadi rencananya aku ini mau beli lauk masak aja gitu kan karena memang udah apa udah capek banget gitu ya dan ini tuh rencananya hari ini aku tuh mau gak bersihkan si black terus juga mau bersihkan akuarium gitu makanya aku gak masak gitu kan libur lah ceritanya karena kalau masak juga gak terkejar dan disini tuh kulkas aku belum belum apa ya belum dibenerin gitu kan jadi stok seafood stok ayam gitu gak ada yang ada tuh cuman telur jadi kayaknya bosan gitu ya makan telur jadi yaudah deh ini tuh aku beli sayur masak aja ini aku beli sop ayam terus ada ayam kalasan juga ada daun katuk sama ada sambal sambal udang kalau gak salah gitu ya temen-temen dan ini itu ya cuman untuk porsinya aku aja gitu ya karena juga suami aku kan pulangnya tuh malem-malem kali kan jadi yaudah deh nanti suami aku makan itu apa ya masak indomie aja gitu lah ya yang simple-simple aja nah lanjut lagi ini tuh aku mau nyulain si adik tapi sebelumnya dannya itu nampak kerupuk suami aku tadi malem pas pulang itu beli kerupuk ya jadi dannya itu makannya sampe pake kerupuk gitu temen-temen nah ini dia beforenya ini tuh mereka tuh gadel banget ya akuarium aku sama juga si black jadi sekarang ini tuh aku mau gak bersihin cuman gak aku record karena memang heboh banget gitu ya temen-temen karena disini tuh aku buka jilbab gitu kan jadi kan gak aku record alhamdulillah disini tuh mereka udah bersih ya udah ginclong lagi ini juga si black dan itu udah habis mandi pokoknya lihat orang ini tuh rapi bersih gitu kan aku jadi seneng gitu loh nah lanjut lagi ya ini tuh aku rencananya mau ngelipetin sekalian ngegosok gitu ya ngegosok baju-baju gitu kan cuman disini tuh ya tau sendiri ya kalau misalnya si adek ngeliat aku ngegosok baju pasti dia nya juga heboh gitu kan ini sebelumnya aku pisah-pisahkan dulu baju dewasa baju si abang adek terus sama dalaman gitu kan biar memudahkan aku untuk memilah-milihnya itu gitulah pokoknya nah disini mulailah kita ya diuji ngali diuji ngali ya pokoknya diujilah semua kesabaran kita karena memang ini itu apa banget gitu loh aku rencananya itu kan mau gosok gitu kan tapi ya pasti ada aja gitu loh entah apa aja dimain si adek entah adanya itu nangis entah adanya momen ini entah adanya sibuk juga penasaran juga ngelihat si gosokan ini pokoknya itu ada aja lah gitu teman-teman makanya terkadang kalau misalnya aku itu lagi lelah yati ya aku mendingan itu kasih aja ke tukang laundry gitu kan yang tempat biasanya aku panggil ke rumah gitu kan atau kalau misalnya aku lagi mood gitu lagi seneng lagi seneng menggosok kadang aku sempatkan waktu itu tengah malam tunggu mereka itu lagi tidur malam gitu kan jadi itu aku gak diganggu sama mereka nah disini itu aku cuman dapet beberapa potong ya cuman tiga atau empat potong gitu deh jadi disini itu aku rencananya mau jemput si abang dan kodarullah disini itu lagi hujan kerimis gitu loh teman-teman makanya aku ini pake jaket sama si adek gitu kan yang mudah-mudahan gak kena hujan gitu loh nah ini tuh aku mau ngejemput si abang ya teman-teman ya semuanya itu harus dipastikan benar-benar aman terkendali ya semuanya dikunci biar nanti aman gitu lah pokoknya teman-teman alhamdulillah ini tuh kami udah sampai di rumah ya ini sekitar jam 12 siang jadi si adek itu di jalan dianya langsung ketiduran ini tuh mau aku langsung masukkan ke dalam ayunan ya nah itu lanjut aku mau bukain baju abang keti baju abang makan langsung terus aku sholat juhur terus deh langsung tidur siang nah kurang lebih seperti inilah kegiatan aku ya oke lah videonya sampai disini dulu assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati